Kabel untuk pindah tamu hijrah itu tergantung dimana aku banyak jobnya. Kalau sama mamaku banyaknya masih di Jawa Timur, ya depan apa aku harus balik-balik di Jakarta-Jawa Timur. Tapi kalau di Jakarta udah mateng... Kabel untuk pindah tamu hijrah itu tergantung dimana aku banyak jobnya. Kalau sama mamaku banyaknya masih di Jawa Timur, ya depan apa aku harus balik-balik di Jakarta-Jawa Timur. Tapi kalau di Jakarta udah mateng, udah mampang, insya Allah. Insya Allah. Tapi masih insya Allah. Tapi untuk saat ini kita banyakkan di Marsi untuk jobnya itu sendiri. Dapat di Jakarta mungkin atau di Jawa Timur. Sekarang kalau di Jakarta aku lebih banyak on airnya ya. Job, TV, stasiun keisi. Cuman gak sebanyak job of air di Jawa Timur. Jadi aku tetep harus balik-balik. Karena aku suka, sebenarnya aku suka sih. Makanya Epi niat banget untuk balik-balik. Dan itu bener-bener harus aku lakuin gitu. Karena Epi udah niat dan Epi udah punya target di sini. Mungkin dalam pencarian kamu kan kamu udah terjun ke internet juga ya. Mungkin ada pencapaian kamu sendiri. Itu apa yang belum kamu tercapai? Menurut Epi semuanya belum tercapai. Epi jadi belum juga merasa puas di sini. Epi harus terus belajar dan terus belajar lagi untuk menjadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Pikir apa target pertamanya gitu? Apa? Target pertamanya apa yang kamu pengenin? Target aku tuh tinggi loh. Tidur tapi dibayar. Gimana gitu? Pengen aku tuh kayak tidur dibayar. Enggak ngapa-ngapain. Tiba diem gini dibayar gitu. Jadi dapet masuk sendiri ya waktu itu. Dapet dimasukkan. Kalau untuk barang yang pengen capai misalnya barang sesuatu barang. Atau kepengen ya mengurahin mama apa-apa atau haji. Adakah sesuatu yang gue harus tinggi kan? Yang aku pengenin gitu. Buat ke orang tua. Bisa buat kamu dulu bisa ke orang tua. Kalau yang aku pengennya sendiri sih aku bisa menjadi anak yang benar-benar bisa berbakti kepada kedua orang tua. Intinya aku ngabdi banget ke kedua orang tua aku bahwa bahwasanya aku tuh berterima kasih aku sudah dibesarkan seperti ini dan sudah gimana ya. Didukung apapun segala macam apapun yang aku inginkan aku tuh selalu didukung gitu kayak udah terima kasih aku pencapaian aku. Cuma aku bisa ngabdi kepada kedua orang tua aku dan kedua orang tua aku bisa bagian dan bangga memiliki anak seperti aku. Kalau pencapaian itu kedua orang tua aku yang penting kedua orang tua aku bisa bahagia dan bisa mewujudkan semua apa yang keluar dari mulut mereka beliau berdua gitu. Kamu ngeras, nganyala gak sih bakalan jadi seorang entertain artis menyanyi ini? Punya star syndrome gak sih kayak gimana gitu aduh yes punya gak kayak gitu. Kalau punya star syndrome sih Happy gak merasa kalau Happy tuh sebenarnya artis gitu. Happy tuh merasa bahwa Happy tuh orang biasa gitu. Aku sama mereka tuh biasa gitu cuman kelebihan Happy, Happy bisa nyanyi gitu memang sih. Mungkin baliknya ada dengan dangdut ya apa namanya. Mungkin kamu punya persaingan berat gitu penyanyi dangdut muda gitu. Ada gak sih atau gimana? Tidak sama sekali itu tidak pernah merasakan dangdut itu persaingan. Semua itu sama tinggal kualitas kita dan cara menunjukkan karakter kita ke publik gitu aja sih. Mungkin ada trik khusus kalau kamu itu pengen bikin wah kamu pengen apa bikin maksudnya bahkan dangdut ya bagus gimana. Jadi triknya kalau Happy sih Happy mempertahankan apa yang ada di Happy dan Happy tidak mau mengubah hanya demi gengsi. Kayaknya seumpama ya. Ini Happy kan penyanyi desa kan. Awalnya Happy juga dari desa. Kayak Happy gak mau aja kayak kemana-mana pun mungkin style-style kok gak banget sih kayak orang desa. Tapi Happy gak peduli. Ini mah aku nih. Kalau kamu mau, kalau kamu suka ya lihat aja kalau gak suka gak usah dilihat gitu. Happy lebih ke sederhana sih orang yang gak suka yang ditutamkan. Itu emang dari dulu kamu wejangan dari papa mama kalau udah jadi terkenal dan begini aja sombong. Harus lihatnya emang begitu? Iya emang. Emang daripada orang tua juga jadilah seperti padi gitu. Katanya semakin berisi semakin menunduk. Terus Happy kaji lagi itu emang kayaknya bener ya. Kalau kita sombong juga apa yang mau disombongin kita semua tuh hanya titipan gitu kan. Mau sombong takut sama yang lebih ini, yang lebih kaya mungkin ya. Mau menunjukkan kekayaan yang lebih kaya juga banyak. Mau menunjukkan kecantikan yang lebih cantik juga banyak. 간 ess like 5 Tri Uma Ang academy pemяbara Sari kata Sari kata